musik 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 orangnya gak bisa nyantai banget ya gila kebut-kebut aja gue akan manasin mobil gue dikit lah ntar udah lama banget gak drifting jadi gue coba mau coba-coba drifting dulu ntar udah lama banget gak tau gue masih bisa drifting atau enggak musik 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 gue drifting terus bau ban wah itu tuh kangen gue banget 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 gue kangen ogil ogil wow wow gue seseneng itu gila gue seseneng itu karena emang udah lama banget gak drifting kayak mobil ini wah gak tau gue bener-bener seneng banget gue berharap tahun ini gue bisa drifting lagi ya semoga bakalan ada sponsor juga yang bisa ngebiayain gue balok lagi oke jadi gue akan menjelaskan detail dari mesin mobil gue disini adalah yang bisa kita lihat ini adalah mesin RB25 DIT 6 silinder segaris mesin ini internal sebenernya udah sebagian banyak gue ganti dari standarnya seperti yang gue ganti adalah stang piston stang piston gue ganti pakai merek Brian Crower yang tipe sportsman terus gue juga mengganti pistonnya piston gue mengganti dengan merek Wiseko udah oversize juga ukuran standarnya itu 86mm diberbesar menjadi 87mm terus yang udah gue ganti adalah bearingnya atau metal metal yang bisa kita bisa biasa bilang metal duduk metal jalan itu gue ganti dengan merek ACL yang race bearings terus head start juga gue ganti pakai ARP terus cam disini gue cam ganti pakai Tomei durasinya 264mm liftnya 8.5mm selain itu gue juga mengganti intake intake standar RB25 itu sebenernya dia lewat sini nih trailer bodinya berada di atas mesin ini dia muter gitu nah karena gue mengganti turbo yang lebih besar yang posisinya ditaruh di atas kayak gini jadi gue harus mengganti intake juga intake ini gue kemarin order dari US berikut juga dengan fuel railnya dan injektornya juga karena gue mengupgrade turbo yang lebih besar jadi gue harus mengupgrade kapasitas bensin yang masuk ke dalam mobil juga harus lebih banyak disini gue pakai injektor ukuran 750cc fuel railnya juga udah udah bukan standar ini udah diganti fuel rail yang tipe racing juga terus disini ada throttle body throttle body ini gue ganti gue berbesar menjadi 90mm ukurannya nah sebenernya pemasangan throttle body ini ini sebenernya gak dilas ini yang bisa kita lihat ini dilas dilas mati gitu sebenernya ini pakai baut pemasangannya cuman banyak kejadian bocor bengkel gue juga kemarin menyarankan untuk ngelas bagian ini nya bagian adaptor dari throttle body ke intake jadi supaya lebih aman juga meminimalisir kebocoran soalnya ini harusnya kedap tanpa harus gak boleh ada yang bocor jadi kemarin akhirnya dilas aja gitu terus turbo disini gue pakai turbo com turbo merknya com turbo ini ukurannya T4 airnya 64an terus kalau ini di Garrett sih mungkin sekitar GT30 atau GT35 setaranya sama itu disitu juga gue pakai ekstral wastegate dari turbo smart yang hypergate 45mm yang bisa kita lihat disini ada selang vakum selang vakum ini lihat belakang situ nyambung ke boost controller fungsi dari ekstral wastegate adalah untuk menahan boost maksimum boost yang ada dari turbo supaya gak over boost maka dipakai ekstral wastegate yang cukup besar juga dikontrolnya dari boost controller mechanical disini ini setnya ketika lagi dyno run dyno di atas mesin dyno gue requestnya kemarin 1 bar maka disini dicocokkan di set ketika lagi dyno dengan komputer yang ada di inputnya 1 bar jadi ini harusnya sih gak boleh diputer-puter sih soalnya nanti akan merubah boostnya berapa terus disini gue juga pakai turbo smart blow off dual port disini kita juga bisa adjust kita bisa puter harder atau softer disini gue juga pakai fuel pressure regulator fuel pressure regulator ini mereknya SART S-A-R-D fuel pressure regulator ini gunanya fungsinya untuk menahan pressure bensin yang ada gitu supaya tidak kekurangan jadi kalau misalkan bensinnya kekurangan bisa mengakibatkan mesin panas jebol juga gitu jadi fuel pressure regulator ini dipasang di jalur balik ke tangki bensin belakang jadi dia di bagian di jalur balik itu dia nahan dia nahan pressure-nya berapa bar atau berapa PSI supaya dia tetap tetap segitu tidak tidak kekurangan atau tidak tidak kelebihan itu udah di set up ketika lagi melakukan dyno test dyno run di atas mesin dyno nah gue juga ini mesin gue beri waktu itu beli berikut dengan gearboxnya juga gearboxnya gue pakai RB25DT juga 5 speed gue memakai kopling Ogura Racing Clutch yang tipe twin plate nah oke selanjutnya disini ada oil catch tank gue pakaiin oil catch tank ini fungsinya untuk menampung oli yang kelebihan yang ada di atas jadi oli yang kelebihan dia akan dibuang ke oil catch tank supaya tidak ini supaya tidak penuh oil catch tanknya gue juga bikin selang balik ke bawah ke kartu oli nah karter oli nya itu gue gedein juga jadi yang gue tau sistem oli dari RB25DT ini termasuk buruk juga jadi yang gue lakukan pertama sebelum mengupgrade turbo sebelum gue ganti apa segala macam untuk balap mesin ini yang gue lakukan perubahan adalah sistem oli nya terlebih dahulu jadi yang gue lakukan adalah di bagian head bagian belakang head itu dibore jadi dibore dibikin napple gitu ada selang pakai selang balik ke karter oli karter oli nya itu gue gedein kapasitasnya yang tadinya mungkin sekitar 7 liter jadi sekarang 9 sampai 9,5 liter untuk mesin RB25 gue setelah itu yang gue lakukan perubahan juga di sistem oli nya adalah jalur dari blok ke atas itu di gue pasangin dari merk Tomei Restricted Oil namanya jadi jalurnya itu flow nya itu dikurangin jadi yang tadinya gede itu akan itu diperkecil gitu dengan barang dari Tomei Restricted Oil itu terus krank collar nya juga udah diganti terus oil pump nya juga gue pakai N1 sekarang udah gue ganti oil pump nya juga nah itulah yang paling utama gue lakukan perubahan dari sistem oli yang ada di mesin RB25 DET ini terus disini juga gue pakai oil cooler oil cooler pakai merk Autobahn 88 oil cooler nya gue taruh di bagian depan sini kenapa gue taruh di bagian depan seperti yang udah gue jelasin di bagian interior sebelumnya gue pakai ada switch untuk washer untuk nyemprot ke bagian radiator dan intercooler nah si oil cooler ini ke bagian juga untuk dapat washer karena untuk meninginkan temperatur oli untuk meninginkan temperatur dari mesin juga intercooler gue juga pakai merk Autobahn 88 nah disini intercooler sebelumnya gue memakai intercooler itu masuknya lewat bawah tapi gue tahu dari beberapa sumber kalau piping yang masuk ke intercooler itu lebih pendek maka kita bisa meminimalisir turbo lag yang ada jadi posisi intercooler ini gue balik akhirnya masuknya dari bagian atas supaya jalur piping gue ini pendek ini lumayan pendek juga nih yang dari intake ke bagian intercooler ini termasuk pendek ini juga dia langsung lurus gitu pendek karena gue mencoba untuk meminimalisir turbo lag yang ada nah seperti yang gue jelasin sebelumnya di interior juga soal water methanol injection nah nozzle-nya itu dipasang disini disini dibikin jelas gitu untuk ke intake-nya kayak untuk ke piping ada nozzle dari IAM water methanol injection ini disemprotin disini sebelum masuk ke intake jadi kenapa gue pakai water methanol injection jadi gue ini bensinnya nggak pakai racing fuel gue masih pakai V power tapi gue bantu dengan water methanol injection ini soalnya water methanol injection ini akan bisa menambah power juga terus dia bisa menaikkan oktan juga oktan yang gue pakai dengan gue pakai bensin V power dengan gue pakai methanol injection akan oktannya akan lebih tinggi daripada yang menggunakan racing fuel nah ketika ditembak water methanol injection ini power yang naik lumayan signifikan juga mungkin kalian kalau penasaran apa gimana boleh cek ke ada website website IAM itu dijelasin ada video video detailnya kenaikan power yang ada ketika pakai water methanol injection terus ini juga gue upgrade radiator jadi 3 ply aluminium ini custom disini extra fan nya gue pakai punya honda jess 1 sama punya karimun 1 karena extra fan karimun itu gede dan kenceng juga dia membantu banget untuk meninginkan radiator gue nah kalau soal piping piping seperti ini piping piping kayak begini gue custom semua ini custom di diman kenalpot di daerah si putap pamulang situ ini gue custom dari piping piping yang ada terus header header ini juga gue custom di diman kenalpot terus dari kenalpot yang ada di belakang turbo ini kenalpot sampai ke belakang juga gue custom di diman kenalpot nah oke jadi yang seperti bisa kita lihat disini ada coil over gue pakai STD suspension yang tipe R3 nah disini ada klik ada puteran ini fungsinya untuk mengatur mau keras atau empuknya dari coil over yang ada disini juga ada chamber plate nya untuk mengatur bisa mengatur chamber dari roda depan nah disini juga ada stroke bar disini gue pakai stroke bar bawaan dari 180SX nah di bagian kaki-kaki sendiri bagian depan karena ini mobil untuk drifting peruntukannya jadi angle angle dari ban depan itu diusahakan banyak beloknya jadi gue custom arm nya pakai pillow ball custom knuckle nya terus bagian-bagian kaki-kakinya itu custom gue custom nya di AHT garage terus di bagian belakang kayak seperti chamber adjuster terus caster adjuster toe adjuster gue pakai dari megan racing terus subframe belakang udah gue ganti juga pakai bawaannya dari Nissan Skyline gardannya juga udah ganti pakai R200 viscose LSD tapi udah gue last karena ini mobil untuk drifting viscose LSD itu nggak terlalu bisa lama ngelocknya jadi gue last supaya dia lock all time jadi gue gue last gardannya itu juga pakai punya Skyline terus as roda juga pakai punya Skyline bagian belakang sih kurang lebih segitu aja rem pakai punya Skyline juga oke selanjutnya bagian eksterior kalau eksteriornya ini adalah body kit D-Max semuanya custom fiber cup mesin pamper depan terus fender terus side skirtsnya juga D-Max fiber pamper belakang terus sama bagasi ini bagasi juga fiber jadi kemarin di gitu supaya enteng juga mobilnya terus ini kayak kaca belakang juga udah gue ganti ini pakai polikarbonat kaca belakang bagian sini pintu belakang juga polikarbonat kecuali kaca bagian depan kanan kiri gue masih pakai kaca standarnya supaya masih bisa dibuka terus nah pintu ini juga dipotong kemarin ini semuanya dipotong tulangnya supaya lebih enteng juga jadi ini pintunya jadi lebih enteng juga gitulah kurang lebih eksteriornya oh kalau soal velg sini gue pakai velg rota grid lebar 9 bagian depan belakangnya 9,5 gue pakai bannya GT Radial SX2 bagian depan 245-4017 belakangnya gue lagi pakai Acelera P 245-45-17 ya overall mobilnya beginilah kurang lebih oke oke jadi mungkin sekian dulu review dari gue tentang mobil ini jangan lupa like komen dan sharenya jangan lupa subscribe juga dan thank you ya bro ya udah nemenin gue manasin mobil ini kita jalan-jalan di hari minggu pagi yuk iya men terima kasih sampai jumpa di video-video selanjutnya bye bye